Ya Uthman Ibn Affan, mengapa ketika disebutkan surga dan neraka, engkau bisa menahan tangismu? Tapi ketika disebutkan tentang alam kubur, atau engkau melewati area pekuburan, tangismu menjadi luar biasa. Maka Uthman mengatakan perkataan ini nih, Aku mendengar Rasul SAW bersabda ini, Sesungguhnya alam kubur itu negeri pertama dari alam akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka kedepannya akan jauh lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat darinya, kedepannya akan jauh lebih sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah Asyhadu an la ilaha illallah wahhadahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Nabiye na wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa alali wa sahbihi wa sallam. Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim, Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, Amma ba'd. Ikhwani wa khatifiddin, Rahimani wa rahimakuballah, Saudara-saudariku sekalian, Yang mudah-mudahan Allah Azawajalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Tabaraka wa ta'ala, Atas segala nipahan karunia, Atas segala nipahan rahmat, Atas segala nipahan ni'mat, Hidayah, inayah, taufik, fadhal. Yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam ni'mat dan karunianya kepada diri kita semua. Sehingga kita dapat menanjutkan mabahat kita, Kajian rutin kita tentang kitab, Al-Bakhr Ra'iq fi Zuhdi wa Ra'aqa'iq, Kitab tentang tazkiyatun nafs, Kitab tentang penyucian jiwa, Pembersihan hati, Karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid, Hafizah Allah ta'ala wa Ra'ahu. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada diri kita keikhlasan ketika kita menuntut ilmu syari'i. Sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilihan, Dari zaman kebodohan, Dari zaman keterasingan, Akan ilmu menuju zaman yang terang-menerangkan ilmu syari'i yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyur muslimin dan muslimat, Warahimani, Warahimakumullah, Setelah kemarin sudah kita bahas, Tentang, Kiat-kiat agar mendapatkan husnul khatimah, Kemudian tentang al-maut, kematian dan lain sebagainya, Hari ini kita akan masuki Alam akhirat yang pertama, Itu alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh atau alam kubur. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Surah 23 ayat ke-100, Di ujung ayat ke-100, Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, Dan di hadapan mereka ada barzakh, Ada alam barzakh, Sampai mereka dibangkitkan oleh Allah SWT nanti di hari kiamat. Barzakh, disebut barzakh kata para ulamak, Di antaranya dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam Al-Tabari menyebutkan barzakh, Ya'ni barzakhun bainah dunia wal akhirah, Perantara antara dunia dan akhirat, Disebut barzakh, Karena apa? Menjadi perantara alam dunia dengan alam akhirat, Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Sa'adi dalam tafsir beliau, Perantara antara dunia dan akhirat, Atau perantara antara masa setelah mati dan hari kebangkitan, Atau perantara antara masa setelah mati, setelah kematian, Sampai hari berbangkit, Dan hari kebangkitan, Sebagaimana kita tahu bersama, Setiap yang bernyawa pasti akan mati, Kullu nafsina za'iqatul maut, Ketika yang bernyawa itu mati, Kemudian manusia terutama, Maka mereka pasti akan melewati alam barzakhini, Atau biasa dikenal dengan alam kubur, Walaupun manusia tersebut tidak dikubur, Faham gak ya kawan? Hah? Nanti dikubur gak kalau meninggal? Dikubur gak? Kubur muslim itu kan? InsyaAllah ya? Tapi ada manusia-manusia yang ternyata ketika dia meninggal, Allah takdirkan gak dikubur, Contoh ketiga apa? Tenggelam betul ya? Kapal karam kemudian tenggelam, Hilang jasadnya, Atau kemudian pesawat yang meledak mungkin lain sebagainya, Itu kan gak dikubur betul ya? Nah mereka tetap akan merasakan, Akan masuk ke alam barzakh, Atau alam kubur, Walaupun mereka tidak dikubur, Dan perhatikan tentang masalah ini kawan, Alam barzakh, Alam kubur, Yang di dalamnya ada berbagai macam, Baik fitnah kubur, Ni'mat kubur, Siksa kubur, Dan lain sebagainya, Ini kewajiban bagi setiap muslim untuk meyakininya, Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya alam barzakh, Atau alam kubur, Dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya fitnah kubur, Ni'mat kubur, Azabul qabr, Dan lain sebagainya, Mutawatir, Hadisnya mutawatir, Dalil dari Al-Qurannya pun ada, Ijma' sahabat pun ada, Ijma' ulama pun ada, Kenapa saya sebutkan seperti ini, Karena ada orang di luar sana, Orang-orang yang berpermahaman, Mu'tazila dan Qadariyah, Biasa para ulama membantah ini, Dua ini terutama, Mu'tazila dan Qadariyah, Yang membantah, Atau yang menyebutkan bahwa, Tidak adanya, Alam kubur, Nggak masuk akal kata mereka, Subhanallah, Mereka menimbang segala sesuatu dengan akal, Akhirnya jadi seperti ini, Takdisul akal, Mengagungkan akal, Mengkultuskan akal, Akhirnya ujung-ujungnya kering, Alam barzakh atau alam kubur, Ini menjadi, Ijma' ul-salaf, Ijma' akidah lusunna wal jama'ah, Dalil-dalil tentang masa ini, Luar biasa banyaknya dalilnya, Kita akan sebutkan, Beberapa dalil, Diantaranya dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min, Atau surat ghafir, Surat 40, Al-Mu'min atau ghafir, Ayat 45 dan 46, Ini tentang Fir'aun, Dan juga bala tentaraan ini, Allah Azawajal berfirman, Fir'aun beserta kaumnya, Beserta bala tentara, Dikepung oleh azab, Yang sangat buruk, Kata Allah, Kepada mereka, Akan ditampakkan neraka, Pada pagi dan petang, Dan ini azab tersendiri, Di alam kubur, Parulama menyebutkan, Ini azab tersendiri, Bagi orang-orang yang mendapatkan, Siksa kubur atau azab kubur, Apa itu? Kepada Fir'aun, Dan juga bala tentaranya, Akan ditampakkan apa? Neraka, Pada pagi dan petang hari, Dan pada hari kiamat, Nantinya dikatakan kepada, Mereka, Malaikat mengatakan kepada mereka, Atau Allah Azawajal mengatakan kepada, Para malaikat, Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, Kepada azab yang lebih keras, Yang sangat keras, Ayat yang mulia ini, Kata para ulamak menjelaskan, Bahwa Fir'aun dan juga pengikutnya, Mendapatkan azab, Di alam barzakh, Apa itu tadi? Ditampakkan neraka, Pada pagi dan juga, Surah hari, Bayangkan, Uthubillah min zarik, Makanya Al-Hafidh ibn Kathi, Rahimahullah ta'ala, Dalam tafsir beliau, Mengatakan, Hadihil ayah, Ayat ini nih, Landasan yang kokoh, Sebagai dalil ahlus sunnah, Atas azab, Di barzakh, Atau di alam kubur, Nah, Berarti kan nih, Ayat ini menjadi, Landasan yang kokoh, Dalil ahlus sunnah, Atas adanya azab al-kabr, Atas adanya azab kubur, Di alam barzakh, Atau di alam kubur, Ini disebutkan dalam tafsir, Ibn Kathir, Itu yang disebutkan, Dalam penjelasan, Jumhur ulama, Diantara Imam Mujahid, Al-Imam Al-Alusi, Al-Imam Al-Shawkani, Al-Imam Al-Bayadawi, Al-Imam Muhammad Amin al-Syangkiti, Abdurrahman al-Sa'idi, Dan lain sebagainya, Jadi, Ijma'u salaf, Ijma'u ulama, Al-salaf, Al-khalaf, Bahkan subhanallah, Para ulama salaf, Dan juga khalaf, Kalau itu yang sekarang maksudnya, Menyatakan bahwa, Adanya, Alam barzakh, Adanya siksa kubur, Adanya nikmat kubur, Walaupun kita lihat memang, Ada sebagian ulama tafsir, Yang memang menafsirkan, Ayat ini dengan yang lain, Betul, Dimana diantara Imam Khotada, Menafsirkan maksud ayat ini, Kepada mereka, Ditampakkan neraka, Pagi dan petang, Kata Imam Khotada, Hadat taubiq, Wal ihanah, Ini adalah taubiq, Taubiq itu, Penghinaan, Penghinaan, Dan juga, Apa, Keburukan, Kepada Firaun, Dan juga, Para pengikutnya, Ketika keadaan mereka, Masih hidup, Yang disebutkan, Sebagai ulama tafsir, Al-kulihar, Diantaranya, Kata paru intinya adalah, Ayat ini, Diantara dalil, Yang menunjukkan, Bahwa adanya, Alam kubur, Atau adanya, Siksa kubur, Dalam kedua, Dalam surah, Al-An'am, Ayat ke-93, Dalam surah, Al-An'am, Ayat ke-93, Al-An'am, 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 Di waktu, Orang-orang, Zalim, Berada, Dalam, Tekanan, Atau sakitnya, Sakratul Maut, Sedang, Para malaikat, Memukul, Dengan tangannya, Ya, Itu, Ini sebenarnya, Sudah kita sebutkan, Kemana ketika, Dahsyatnya, Sakratul Maut, Sambil malaikat, Berkata kepada, Orang tersebut, Pada hari ini Engkau akan dibalas dengan siksaan Yang sangat menghinakan dirimu Kenapa Karena engkau selalu mengatakan Terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena engkau selalu menyombongkan diri Terhadap ayat-ayat Allah Al-Imam Al-Bukhari Dalam kitab sahihnya Memuat judul tentang Bab apa-apa yang datang dari Azab kubur Kemudian memasukkan ayat ini Di dalam Sahih Bukhari beliau Memasukkan apa? Ayat ini di dalam bab tersebut Bab dalil-dalil Tentang adanya azab kubur Di antara yang beliau memasukkan ayat Ayat ini Begitu ke Imam As-Sa'adi Pakar tafsir dari ulama kontemporan zaman sekarang Di antara guru dari Sheikh Muhammad Ibn Salah Rahimahullah Ta'ala Di kitab Taisir Karimin Rahman Dan Imam Sa'adi mengatakan Dalil adanya azab dan juga nikmat kubur Karena dari konteks kalimat Azab yang ditunjukkan kepada orang-orang Ka'afi tersebut Dirasakan ketika Sakratul maut Ketika dicabut nyawanya Dan juga setelahnya Dan juga Setelahnya Dalil ketiga Dalam surah Al-Baqarah Kenapa saya sampaikan agak banyak Kenapa banyak orang mengatakan Gak ada dalil dalam Al-Quran Azab al-Qabur Kita sampaikan dalil ini Subhanallah Mereka yang mengatakan seperti itu Membaca Al-Quran Tapi tidak membaca Pemahaman para ulama Ketika menafsirkan Al-Quran Baca Al-Quran Ditafsirkan dengan kepala mereka Masing-masing Gak bakal ketemu Kalau begitu Tapi kalau dia baca Tafsiran para ulama Sebanyak-banyaknya Luar biasa para ulama Menjelaskan tentang masalah ini Surah Al-Baqarah Ayat 154 Surah Al-Baqarah Ayat 154 Dan janganlah Kalian mengatakan Terhadap orang-orang Yang gugur jalan Allah Bahwa mereka itu mati Bahkan mereka itu sebenarnya Hidup Tetapi kalian tidak menyadarinya Maksudnya apa Hidup di alam yang lain Di alam barzakh Tetapi kalian tidak tahu Nah itu ketika ditanya Dimana alam barzakh Maka jawabannya jelas Wallahu'alam Perhatikan beda ya Alam kubur Sama area pekuburan beda Jangan tunggu Jangan tunggu sama ini Habis kekuburan Gali-gali Gak ada Alam barzakh Iya beda Gak ada Alam kubur Sama kuburan beda Jangan tunggu sama Area pekuburan Sama alam kuburan Alam barzakh Beda subhanallah Yang kita lihat ini Area pekuburan Atau apa Kuburan Tapi kalau Alam kubur Alam barzakh Wallahu ta'ala Alam dimana Ilmu ghaib Yang tidak disebutkan Allah azawajillah Dimana Taqma Masalah tersebut Al-Hafiz Ibn Kathir Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Beliau mengatakan Akhbar Allah ta'ala Bisyuhada Al-Ahiyah Bilbarzakh Allah tabaraka Wa ta'ala Mengabarkan Bahawa para Syuhada itu Hidup di alam Barzakh Dalam Selantiasa Diberikan Rizki oleh Allah Tabaraka Wa ta'ala Sebagaimana Dalam hadith Yang disebutkan Dalam saling muslim Kemudian melibutkan Hadithnya Lalu beliau Menyebutkan Hadith Dalam masalah ini Nah ini Beberapa dalil Masih banyak Insyaallah Cukup 3 dalil Dari Al-Quran Yang menyebutkan Bahawa ternyata Dalam Al-Quran Pun ada Dalil tentang Adanya Alam kubur Alam barzah Azabul qabr Nikmat kubur Dan sebagainya Dalil dari As-sunnah Dari hadith Yang diriwetkan Dari Sahabat Anasib bin Malik Radiyallahu ta'ala Anhu arda Hadith yang sahih Dari kama muslim Dalam sahihnya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Lawla Alla Tadafanu Subhanallah Wala da'autu Allah Azzawajalla An yusmi'akum Min azaabil Qabr Ma'asma'in Seandainya Kalian Tidak akan Saling Menguburkan Tentulah Aku akan Berdoa Kepada Allah Agar Memperdengarkan Kepada kalian Siksa kubur Yang aku Dengar Jadi kalau Seandainya Manusia Mendengar Siksa kubur Yang didengar Lain Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Mereka akan Saling Menguburkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bayangkan Saking luar biasa Mengerikannya Siksa kubur Tersebut Kalau Seandainya Kalian Tidak Saling Menguburkan Aku akan Berdoa Kepada Allah Agar Allah Memperdengarkan Sedikit Dari Siksa kubur Yang aku Dengar Yang Allah Takdirkan Aku Mendengarnya Allahuakbar Subhanallah Luar biasa Masya Allah Hadith ini Sahih Riwat imam muslim Bayangkan Dalam sahih muslim Kita tahu Bersama sahih muslim Subhanallah Dan saya katakan tadi Ikhwan Hadith-hadith yang berbicara Tentang adanya Alam kubur Alam barzakh Azab al-qabar Ni'mat kubur Fitnah kubur Hadithnya mutawatir Apa itu mutawatir Diriwatkan Dari banyak jalan Banyak jalur Setiap Tabakotnya Setiap Tabakot itu Berarti sahabatnya Banyak Meriwatkan kepada Tabi'in Tabi'innya Juga banyak Meriwatkan kepada Tabi'ut tabi'in Tabi'ut tabi'innya Juga banyak Setiap Tabakot itu Banyak Meriwatkan Jadi gak mungkin Berdusta Gak mungkin Taif Gak mungkin Lemah Mutawatir Kalaupun Misal Misal Ada orang Dua orang Mengatakan Hadith tentang Azab kubur Hadithnya Ahad Ustaz dan lain Sebagainya Kita ambil Misal Misal Ahad Kita ambil Kalau hadith Tersebut Sahih Wajib Kita ambil Karena banyak Pemahaman di luar sana Kalau masalah Akidah Hadithnya Ahad Gak bisa kita ambil Hadith tentang Umar bin Khattab Ketika Jibril Datang kepada Nabi Menjelma Malaikat Nanya tentang Islam Iman Ihsan Itu hadithnya Cuman Umar bin Khattab Yang meriwatkan Untuk mau tolak Berani Rukun Islam Rukun Iman Rukun Ihsan Ahad Itu Masalah akidah Yang untuk Belajari dari SD Rukun Islam Ada lima Rukun Iman Ada enam Hadithnya Ahad Umar bin Khattab Yang sahih Yang lainnya Gak ada yang sahih Mau kita tolak Berani kita tolak Berarti rukun Islam Gak ada Rukun Iman Gak ada Kalau kita tolak Ini pemahaman mereka Kalau masalah akidah Hadithnya Ahad Kita gak bisa terima Selama Hadith itu sahih Mu'ahad Mutawatir Wajib kita terima Kata para ulama Bukan masalah Ahad Atau mutawatir Apakah hadith itu Sahih Atau tidak Itu yang jadi masalah Kemudian Dalilah yang lain Dari Bukhari Muslim Doa yang Diajarkan Nabi Sallallahu Fikulli duburis Salatil maktubah Pada akhir Setiap Solat Yang wajib Yang lima waktu Boleh gak dibaca Solat sudah Boleh Tapi itu bukan termasuk Waktu diistijabahnya Doa Karena Rasul Sallallahu 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 Dari pendapatan Lebih rajah Apa yang diajarkan Nabi Sallallahu 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 Berlindungi Empat hal Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari azab Kubur Dari azab Api neraka Jahannam Dari fitna Kehidupan Dan kematian Dan dari Keburukan Fitna Masih Dajjal Rasul Sallallahu 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 Berdoa Dan juga Mengajarkan Doa Ini Di antaranya Syahid Bahasan Kita Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari azab Kubur Mungkinkah Nabi Sallallahu 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 Berlindung Kepada Sesuatu Yang sesuatu Itu Ternyata Tidak Ada Faham Mungkinkah Nabi Sallallahu 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 Bahkan Mengajarkan Doa Kepada Para Sahab Dan Kepada Kita Semua Berlindung Dari Azab Kubur Padahal Ternyata Azab Kubur Tidak 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 Mustahil Subhanallah Bukhari Muslim Ini Subhanallah Hadith Tapi Itulah Subhanallah Kalau orang Dikuasai Dengan Hawa Nafsun Susah Subhanallah Saya pernah Dialog Dengan Satu Orang Seperti Ini Saya Katakan Bukhari Muslim Ini Hadith Dia Kasih Ini Ada Yang Ini Macam Ada Yang Nakat Ada Yang Sebelum Kita Dialog Panjang Lebar Antum Meyakini Tidak Sahih Bukhari Sahih Kutub Baadal Quran Antum Meyakini Sahih Bukhari Ini Sahih Sahih Kitab Setelah Al-Quran Yakin Antum Mikir Apa Ya Yakin Apa Enggak Anda Masih Meragukannya Ya Ya Tidak 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 Kita Duduk Tidak Tidak Para Ulama Sepakat Ijma' Salaf Ijma' Para Ulama Tentang Masalah Sahih Al-Quran Sahih Al-Bukhari Ini bukan Sahih Bukhari Doang Bukhari Muslim Muttafakun Alay Derajat Hadith Yang luar Biasa Paling tinggi Luar Biasa Anda Masih Bukhari 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 Luar Biasa Tapi Itulah Subhanallah Macem-macem Manusia Apalagi Akhir Zaman Banyak Orang Yang Macem-macem InsyaAllah Dan diantara Lain Subhanallah Hadith Bukhari Juga Dari Aisyah Radiyallahu Anha Suatu ketika Aisyah Datang kepada diriku Dua orang Nenek Dua orang Tua Dari kalangan Yahudi Di Madinah Kemudian Mengatakan Kepada diriku Sesungguhnya Penghuni Kubur itu Diazab Di kubur Mereka Orang Yahudi Bayangkan Orang Yahudi Mengatakan Kepada Aisyah Radiyallahu Anha Sesungguhnya Orang-orang Apa Di alam Kubur itu Diazab oleh Allah Di alam Kubur Mereka Maka Aku dustahi Dua orang Ini Kenapa Yahudi Nggak bisa Diberjamu Dan aku Tidak mempercayai Mereka Mereka Kemudian Keluar Datang Nabi Masuk rumah Aku bertanya Lihat Nanya Aisyah Bukan Kemudian Setelah itu Nggak mungkin Bohong Nanya Kepada orang Yang 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 Nanya Kepada Rasul Sallallahu Ya Rasul Sallallahu Inna Ajuzaini Wadzakartu Lahu Wahai Rasul Sallallahu Ada tadi Dua orang Dari Yahudi Mengatakan Seperti ini Seperti ini Fakala Sadaqata Rasul Mengatakan Mereka Berdua Benar Mereka Berdua Benar Sesungguhnya Sesungguhnya Orang Orang Di Alam Kubur Itu Di Adab Oleh Allah Dan Didengar Oleh Seluruh Baha Seluruh Hewan Dan Aku Melihat Beliau Kata Aisyah Senantiasa Berlindung Dari Adab Kubur Ketika Beliau Salat Yahudi Tahu Ada Adab Kubur Ini Orang Ada Aku Muslim Gak Yakin Ada Adab Kubur Kek Subhanallah Dalilah Lain Bukhari Muslim Pula Jika Seorang Muslim Didudukkan Di Alam Kuburnya Sudah Kita Panjang Sudah Kita Jelaskan Panjang Lebar Hadis Tentang Perjalanan Ruh Dari Kematian Sampai Masuk Alam Kubur Ketika Didudukan Oleh Malaikat Kemudian Dia Didatang Malaikat Bertanya Maka Dia Menjawab Dengan Mengucapkan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itulah Perkataan Yang Allah Katakan Dalam Surat Ibrahim Surat 14 Ayat 27 Allah Meneguhkan Orang-orang Yang Beriman Dengan Perkataan Yang Teguh Di Hidupan Dunia Dan Hidupan Akhirat Sebagai Alam Tafsir Mengatikan Allah Berikan Kemudahan Bagi Orang-orang Mumin Untuk Menjawab Pertanyaan Malaikat Pertanyaan Mungkar Dan Nakir Ketika Di Alam Kubur Subhanallah Ini Bukhari Muslim Pula Yang Lain Dari Ibn Abbas Bukhari Muslim Juga Maran Nabi S.A.W. Bihaitin Min Hitan Madina Aum Makkah Nabi S.A.W. Penakwa Dari Salah Satu Pekuburan Di Madina Atau Di Makkah Dari Ibn Abbas Kemudian Lalu beliau Mendengar Suara Dua orang Manusia Yang Sedang Di Adab Kuburnya Ini Kekhususan Nabi S.A.W. Berhati Ini Kekhususan Rasul S.A.W. Jangan Antum Ngaku Antum Lewat Kuburan Anda Dengar Kek Kubur Habis itu Antum Ngaku Kemudian Dapat Wahyu Bahaya Lagi Ini Kekhususan Rasul S.A.W. Allah Berikan Sedikit Allah Bukakan Sedikit Dan Untuk Ibrah Bagi Kita Semua Jelas Pelajaran Hikmat Tashri Sesungguhnya Ada Dua orang Manusia Yang Sedang Di Kuburnya Maka Beliau Bersabda Dua orang Sedang Di Kuburnya Ketika Rasul Lewat Dua orang Sedang Di Kuburnya Dan Mereka Berdua Bukan Di Sesuatu Yang Besar Para Ulama Menasihkan Disini Ada Dua Mereka Berdua Diazab Dan Mereka Diazab Bukan Dari Sesuatu Yang Besar Dalam Pandangan Mereka Itu Kecil Mereka Anggap Itu Perkara Kecil Pada Ternyata Dosa Besar Dosa Besar Yang Menjadikan Seseorang Diazab Di Alam Kuburnya Apa Itu Yang Pertama Salah Satu Dari Keduanya Itu Tidak Membersihkan Diri Tidak Mensucikan Diri Setelah Diazab Buang Air Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Menutup Diri Ketika Buang Air Perhatikan Nih Untuk Buang Air Kecil Di mana Mas 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 Ada Orang Kalau muslim Subhanallah Men Pinggir Jalan Macam Ada Dua Tidak Tidak Membersihkan Diri Ketika Dia Selesai Dia Kencing Yang Kedua Tidak Menutup Diri Ketika Dia Kencing Kencing Kenapa Al-Haya'u Minil Iman Rasa Malu Bagian Dari Keimanan Yang Kedua Kedua Sering Namimah Apa Namimah Dombanya Siapa Dihadu Masya Allah Adu Domba Apa Itu Menukil Perkataan Di antara Manusia Dengan Tujuan Merusak Di antara Mereka Itu Namimah Tujuannya Untuk Apa Menukil Kalam Ini Perkataan Kesini 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 Untuk Apa Ada Tujuannya Untuk Merusak Di antara Itu Namimah Dan Dua-duanya Dosa Besar Makanya Kata-kata Nabi Tadi Mereka Diazab Dan Bukan Karena Sesuatu Yang Besar Maksudnya Bukan Karena Sesuatu Yang Besar Dalam Pandangan Mereka Dalam Pandangan Mereka Itu Tidak Besar Pada Tidak Dosa Besar Yang Bisa Menjadikan Mereka Terkena Azab Kemudian Al-Quran Sudah Al-Hadith Sudah Sekarang Ijma' Sahabat Di antaranya Perkataan Uthman Ibn Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Hadith Yang Dihassankan Al-Ibn Hajar Dan sebagainya Dari Rewet Kerimaman Tirmidhi Samiatu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Uthman Ibn Affan Mengatakan Aku mendengar Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Sebelum Uthman Mengatakan Ini Maulanya Mantan Budak Uthman Bertanya Kepada Uthman Ibn Affan Ya Uthman Ibn Affan Mengapa Ketika Disebutkan Surga Dan Neraka Engkau Bisa Menahan Tangismu Tapi Ketika Disebutkan Tentang Alam Kubur Atau Engkau Melewati Area Pekuburan Tangismu Menjadi Luar Biasa Maka Uthman Mengatakan Kataan Ini Aku Mendengar Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Ini Innal Qabra Awalu Manazir Al-akhirah Sesungguhnya Alam Kubur Itu Negeri Pertama Dari Alam Akhirat Far Inna Jamin Fama Ba'dahu Aysar Min Barang Siapa Yang Selamat Darinya Maka Kedepannya Jauh Lebih Mudah Barang Siapa Yang Tidak Selamat Darinya Kedepannya Jauh Lebih Sulit Uthman Juga Mengatakan Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Juga Bersabda Kata Uthman Tidaklah Aku Melihat Pemandangan Yang Lebih Mengerikan Kecuali Adanya Di Alam Kubur Ini Perkatan Siapa Uthman Iban Afan Yang Mendengar Langsung Dari Nabi Sallallahu 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 Karena Kata-katanya Semi'tu Aku Mendengar Itu dalam Hadith Maling tinggi Aku Mendengar Langsung Dari Nabi Sallallahu 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 Yang Di antara Perkatan Apa Perkatan Sahabat Sallallahu Kemudian Riwayat Yang Lain Dari Riwayat Imam Nasai Dari Sunan Nasai Hadith Menerangkan Tentang Seorang Sahabat Yang Bernama Sa'ad Ibn Mu'ad Sa'ad Bin Mu'ad Al-Ansari Ketika Meninggalnya Sa'ad Bin Mu'ad Ada Tiga Luar Biasa Ada Tiga Kejadian Yang Diluar Dari Kebiasaan Ketika Meninggalnya Beliau Kesyahidan Beliau Dalam Perang Sa'ad Ibn Mu'ad Apa Sallallahu Yang Pertama Kata Nabi Sallallahu Assalam Hath Al-Ladhi Taharraka Lahu Al-Arsh Allahu Akbar Inilah Yang Membuat Arsh Allah Azzawajalla Bergetar Memberi Atlan Disebutkan Bergetar Sa'ad 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 Mu'ad Radhi Allah Bergetar Satu Yang Kedua Dibukanya Dibukanya Pintu Pintu Langit Ketika Meninggalnya Sa'ad Bin Mu'ad Yang Ketiga Dan Kesahidannya Disaksikan oleh 70.000 Malaikat Kesahidannya Disaksikan oleh Berapa 70.000 Malaikat Lakin Perhatikan Tapi Beliau Sa'ad Bin Mu'ad Tetap Akan Mendapatkan Himpitan Kubur Walaupun Setelah Itu Allah Azzawajalla Luaskan Allahu Akbar Subhanallah Ida Meninggalnya Menggetarkan Arsh Allah Meninggalnya Dibukanya Pintu Pintu Langit Meninggalnya Disaksikan 70.000 Malaikat Ketika Kesahidannya Tetap Mendapatkan Himpitan Kubur Kata Nabi Sallallahu Sallam Walaupun Setelah Itu Allah Azzawajalla Luaskan Bagaimana Dengan Kita Syahid Bahasan Kita Di Alam Kubur Ada Himpitan Kubur Itu Termasuk Apa Termasuk Alam Barzak Termasuk Sesuatu Yang Ada Di Alam Barzak Makanya Rasul Sallallahu 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 Azzawajalla Tetap Impit Walaupun Setelah Itu Allah Luaskan Allahu Akbar Subhanallah Allah Akbar Syahid Tadi Bahasan Kita Adalah Impitan Kubur Itu Di Antara Alam Kubur Di Antara Sesuatu Yang Terjadi Di Alam Barzah Dan Itu Pasti Hadith mengingkari adanya syafaat Rasul kepada orang-orang yang memiliki dosa orang yang berbuat dosa meninggal sama seperti khawarit masalah ini tidak ada syafaat Rasul bagi orang yang berbuat dosa, tidak ada Rasul mengatakan syafaatku diantaranya bagi orang-orang yang pelaku dosa besar dari umatku, selain kesyirikan jelas kemudian setelah itu mereka menolak riwayat riwayat dari generasi salam terdahulu dan mereka menolak kebenaran adanya azabul qabr Allah akbar bahwa orang-orang kafir diazab dikubur mereka, padahal ini adalah kesepakatan para sahabat, para tabiin dan juga para ulama salam terdahulu radiyallahu alhamdulillah nah ini disebutkan pertanyaan selanjutnya azab kubur ataupun ni'mat kubur apakah itu menimpa jasad ruh atau jasad dan ruh tenang, sabar sabar, sabar jangan tahu jasad dan ruh mana dalil mesejnya selanjutnya asyik Muhammad SAW ketika ditanya asyik apakah azab kubur itu menimpa jasad atau menimpa ruh menimpa apa kira-kira bagus dia mantap insyaAllah bagus kata beliau pada dasarnya kata beliau asal pada dasarnya azab kubur itu akan menimpa ruh hukum asalnya asalnya azab kubur itu akan menimpa apa ruh karena hukuman setelah mati adalah bagi ruh kalau orang sudah mati kan ruh jasadnya selesai makanya hukum asalnya pada ruh seseorang ketika seseorang di azab sedangkan badannya hanya sekedar bangkai yang rapuh kata beliau karena itu badan tidak memerlukan lagi bahan makanan untuk berlangsungannya tidak butuh makan minum bahkan badan itu akan dimakan oleh tanah akan tetapi kata beliau Syekh Lislabi Ibn Taimiyah pernah berkata terkadang masih bersambung dengan jasad sehingga azab diberikan bersama-sama antara azab dan juga ruh makanya kalau untuk membaca ada kitab-kitab para ulama diantara Al-Hafdi Ibn Rajab punya kitab ini tentang orang-orang yang di azab di alam kubur dengan cerita-cerita yang luar biasa Ibn Al-Jawzi kalau tidak salah punya kitab ini juga tentang masalah itu hukum asalnya ruh tapi terkadang perhatikan nih terkadang Allah Azzawajalla mengazab dua-duanya nih ruh dan juga jasad dan terkadang Allah perlihatkan kepada manusia untuk apa? lila ibrah pelajaran makanya kalau untuk baca kitab-kitab para ulama diantaranya Al-Hafdi Ibn Rajab belum menyebutkan tuh pertama seorang-orang yang mendapatkan apa? cerita-cerita dari orang yang real gitu mendapatkan nikmat kubur dan lain sebagainya umur tahun-tahun dikuburkan ketika dibongkar harus dipindah ternyata masih utuh masih wangi luar biasa ada juga sebaliknya orang-orang yang mendapatkan apa? azab kubur ketika baru di baru dikuburkan ternyata salah pekuburan yang harus dipindahkan ketika baru baru sebentar betul ketika digali maka kemudian seperti apa? kafanya tersebut seperti dibakar hangus luar biasa dan ada rantai yang macam-macam disebutkan Ibn Rajab dalam kitab itu jadi terkadang kata Syekh Lislabi Ibn Taimiyy dan juga sebagian ulama mengatakan jasad di azab bersama-sama dengan ruh itu diantaranya pelajaran bagi manusia hukum asal ini kepada ruh jelas hukum asal ini kepada ruh bahkan beliau menceritakan ada sebagian orang yang bercerita kepada aku di daerah Unaizah Unaizah ini daerah beliau nih Qasim ada dua ada Unaizah ada Buraidah dia Unaizah ketika penggalian untuk membuat benteng batas wilayah sebagian di daerah itu digali bertepatan dengan kuburan akhirnya terbukalah satu liang lahat di dalamnya masih terdapat mayat yang kafangnya telah dimakan tanah sedangkan jasadnya masih utuh dan kering belum apa-apa bahkan mereka mengatakan melihat jenggotnya dari mayat tersebut dan harum misi kasturi kata beliau ini beliau menyebutkan dalam fatwa beliau Syekh Lislabi Ibn Salih Allah Uthaymin Rahimahallahu Ta'ala nah sekarang kita sebutkan coba ikhwan hadis-hadis sedikit dari azab al-qabur apa saja bentuk-bentuk apa saja macam-macam dari azab kubur yang pertama tadi diperlihatkan neraka jahannam pada pagi dan sore hari ini ada azab tersendiri kata para ulama Allah berfirman surat ghafir tadi ayat 46 neraka akan diperlihatkan akan ditampakkan kepada mereka pada pagi dan juga petang hari pada pagi dan petang hari ini diantara kata para ulama macam-macam atau contoh-contoh dari azab al-qabur yang pertama diperlihatkan neraka jahannam yang kedua dipukul dengan palu dari besi alu atau gadah dari besi hadith yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar mutafakun adaih fa'amal kafir wal munafiq fa'yakulani lahu ma kuntu ta'qulun na'fi hadha'ar rajul fa'yakul la'adri ketika orang kafir dan munafiq ditani oleh dua malaikat apa yang kau katakan tentang orang ini orang ini maksudnya rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia mengatakan la'adri saya gak tahu saya gak tahu fa'yakul kuntu akulu ma'yakulun nas aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia fa'yakulani la'darayta walatalayt maka kemudian malaikat mengatakan engkau gak tahu dan gak mau tahu sudah gak tahu gak mau belajar ini calaan bagi orang-orang yang gak mau belajar ilmu agama maka kemudian ketika orang ini gak bisa jawab pertanyaan dua malaikat tersebut akan dipukulkan diantara telinganya tersebut palu dari gadah besi yang gak ada yang tahu kecuali Allah bagaimana bentuknya subhanallah palu atau gadah besi tepat di wajahnya lalu kemudian apa orang itu menjerit yang jeritan tersebut reakan tersebut akan didengar oleh seluruh penghuni penghuni bumi kecuali kecuali manusia dan jin syahid bahas diantara apa dipukul dengan apa palu atau gadah besi yang ketiga yang ketiga ini banyak atau kita satu-satuin yang ketiga disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya hancur disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya apa hancur kita lanjutin gak apa-apa dan ditemani dengan teman yang buruk dan berbau busuk hadith yang kemarin itu Al-Bara Ibn Azib panjang lebar hadithnya ketika orang itu gak bisa jawab Rasulullah mengatakan kepada para malaikat maka gelarkan permadani diri neraka kepada dirinya di alam kubur itu maka racun-racun dan juga panasnya neraka masuk ke alam kubur orang tersebut dan kuburnya akan disempitkan kuburnya kemudian akan disempitkan sampai tulang bulangnya atau tulang rusuknya itu berhimpitan hancur luar biasa Al-Bilillah maka datanglah seseorang yang kabihul wajah kabihul thiab mutinul rih seorang yang wajahnya buruk bajunya luar biasa jelek mengeluarkan bau yang sangat busuk luar biasa orang itu mengatakan berita gembira untukmu kau akan mendapatkan keburukan bukan berita gembira ini istihza kata para ulama ini hari yang dijanjikan untukmu ini hari yang dijanjikan siapa engkau wajhuk 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 melihat apa menampakkan keburukan apa kata orang tersebut aku adalah amal burukmu amal maksiatmu amal dosamu dan aku yang menemanimu sampai hari berbangkit nantinya dan ini termasuk apa azabul qabr yang keempat yang terjenis azabul qabr nah ini ketika nabi s.a.w. isra dan mi'ras dilihatkan beberapa bentuk azab kubur yang keempat seseorang yang dirobek mulut ala malaikat seseorang yang dirobek mulut dalam sebuah hadith yang sahih dari kama bukhari dari junduh bin samurah radiyallaha'in rasul s.a.w. berkata kepada malaikat jibril ketika melihat kan banyak yang dilihat nabi ketika isra amir itu kan banyak subhanallah fa akhbirani amma ra'aitu beritahu kepadaku tentang apa yang aku lihat ini wahai jibril kala na'am amma aladhi ra'aitahu yashukkus shidqahu ada pun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya nabi s.a.w. sebelumnya udah ngeliat tuh yang seperti ini yang seperti ini seperti ini seperti ini yang pertama ini ada pun orang yang kata jibril dirobek mulutnya maka kata malaikat jibril apa? huwakadzab itu adalah orang-orang yang sering berdusta dirobek mulutnya kata nabi s.a.w. ini azabul khabir yang menanti bagi orang-orang keddhaf kata nabi seorang pendusta pembohong luar biasa misalnya terbiasa apa? berdusta dia adalah para pendusta dia berbicara dengan kedustaan lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas diantara orang hoax hati-hati subhanallah maka dia pun disiksa dengan sisahan tersebut sampai hari kiamat kemudian yang kelima ini nyambung nih hadith yang kelima tadi 4-5 kepalanya dipecahkan dengan batu coba untuk bayangkan luar biasa nih kepala orang tersebut dipecahkan dengan batu ada pun orang yang engkau lihat kepalanya tersebut dipecahkan dengan batu siapa mereka? dia adalah orang-orang yang telah Allah ajar Al-Quran Ya ilahi ya rabbi subhanallah wa billahi min zarik orang-orang yang Allah azawajal ajarkan kepada dirinya Al-Quran tapi ternyata dia tidur di malam hari tidur di malam dia juga gak mengamalkan isi Al-Quran itu di siang hari siapa ini? orang-orang yang punya Al-Quran punya ilmu Al-Quran bahkan ilmu sunnah tapi dia gak amalkan ilmu itu ini hati-hati nih hon celahan celahan bagi orang-orang yang punya ilmu agama terutama ilmu Al-Quran tapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmu Al-Quran tersebut ilmu agama tersebut subhanallah maka mereka adalah orang-orang yang akan dipecahkan kepala mereka dengan batu kata mereka Jibril dan siksaan tersebut berlangsung sampai hari kiamat yang ke-6 yang ke-6 yang ke-6 berenang berenang di sungai darah berenang di sungai darah dan dibakar di Tanur Tanur itu nanti saya jelaskan berenang di sungai darah dan dibakar di Tanur mereka Jibril berkata kepada Nabi Assalamualadzhi ra'aytahu fithaqabi fahmusunah ada pun orang yang kau lihat disiksa di Tanur Tanur itu kalau orang Arab masak masaknya itu di bawah tanah tapi apinya api yang membara dia untuk masak kambing dimasukkan ke tanah ditutup jadi panasnya benar-benar apa seperti tempayan itu Tanur ada pun orang-orang yang kata Nabi Assalamualadzhi dibakar di Tanur itu Tanur namanya adalah para pezina para pezina dan ada pun orang-orang yang berenang di sungai darah adalah para pemakan riba kata Nabi para pemakan riba itu baru sebagian dari wadhabul qabr Allah alam silahkan insyaAllah setelah Isya nanti kita lanjutkan sedikit silahkan kita teruskan sedikit satu lagi berarti tadi sudah tujuh ya kalau tadi dipecah dua berenang di sungai darah pemakan riba kemudian yang dimasukkan ke Tanur dibakar adalah para pezina jadi dalam hadis yang tadi saya sebutkan berarti ada empat betul ya mulutnya dirobek para pendusta dan itu disebutkan Nabi Assalam sampai ke belakangnya kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dipecahkan kepalanya diantaranya orang-orang yang punya ilmu Al-Quran tapi tidak mengamalkannya yang ketiga para pezina adalah yang dibakar di Tanur yang keempat para pemakan riba yang di berenang di sungai darah yang terakhir dalam kesempatan hari ini dicabik-cabik oleh ular yang besar dan ganas dicabik-cabik oleh ular yang besar dan juga ganas sebanyak adiketnya tapi ini sebagian saya saya sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwati Imam Hakim dalam Mustadraq dan Syekh Mukbil mengatakan hadis ini yang sahih dari Abu Umam Al-Bahili Rasulullah bersabda tiba-tiba kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku melihat seorang wanita yang payudara mereka dicabik-cabik oleh ular yang ular tersebut ganas dan berbisa luar biasa wahai Jibril apa yang terjadi sama wanita-wanita ini kenapa dicabik-cabik oleh ular apa payudara mereka Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anak mereka berarti kan azabnya khusus bayangkan para wanita yang tidak mau tidak mau saya katakan ya bukan gak keluar macam-macam entah ditanya lagi subhanallah tidak mau dia keluar tapi dia mau kemudian menyusui apa anak-anak mereka tanpa alasan yang benar atau tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat takut kemudian apa jadi jelek dan lain sebagainya saya tutup dengan hadith ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadith yang lewatkan Bukhari muslim mayit ketika mati akan diikuti dengan tiga hal kita semua ketika mati akan diikuti dengan tiga hal dua akan kembali dan satu akan menetap bersama mayit tersebut di alam kubur apa yang kembali apa yang tiga hal tersebut yang mengikuti mayit tersebut adalah keluarganya hartanya kemudian amalnya keluarga, harta dan amal yang kembali tidak lain tidak bukan adalah keluarga dan hartanya keluarga yang sangat cinta kepada diri kita gak mungkin menemani kita masuk ke alam kubur harta benda yang kita cari dari pagi sampai pagi lagi luar biasa gak mungkin kita bisa masukkan kita bawa ke alam kubur kecuali kita sedakahkan itu cerita itu amal kemudian apa dan tetap bersamanya dalam alam kubur tersebut adalah amalnya ini follower sejati kita nih amal kalau amal itu amal yang soleh maka amal tersebut akan seperti seseorang yang kata Nabi SAW wajahnya indah bajunya indah mengeluarkan wangi yang luar biasa indahnya subhanallah tapi kalau amal tersebut amal yang buruk amal tali amal ma'asiat amal durhaka kepada Allah Maka amal tersebut tadi itu seperti seseorang yang wajahnya sangat buruk luar biasa bajunya sangat buruk mengeluarkan bau yang sangat busuk dan itu pun yang akan menemaninya sampai hari berbangkit nantinya kita yang milih bukan orang lain kita yang milih yang memani kita dalam alam kubur kita amal salih kita atau amal buruk kita kita yang milih bukan orang lain sama sekali jadi jangan pernah sibukkan dengan amal orang lain jangan pernah sibukkan dengan urusan orang lain urusan dia urusan anak apakah saya selamat dari azab kubur atau tidak apakah saya selamat dari azab Allah di hari kiamat atau tidak apakah saya selamat dari neraka Allah atau tidak apakah saya dapat surga atau tidak itu yang harus kita pikirkan itulah yang menjadikan para ulama salaf terdahulu bangun di tengah malam gak bisa tidur mereka kenapa memikirkan nasib mereka bagaimana di akhirat selamat atau tidak menjadi orang yang bahagia atau tidak di akhirat bukan cuma bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat yang paling penting ini sebagian dari apa ni'mat ada beberapa pertanyaan tapi saya ambil yang pertanyaan yang nyambungnya tapi ada juga tadi yang berulang sebenarnya beda fitnah kubur azab kubur dan ni'mat kubur apakah setia muslim akan mendapatkan itu semua ya saya lupa jelaskan tadi fitnah kubur fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat malaikat apa munkar dan nakir kepada mayat tersebut di alam kubur pertanyaan malaikat tersebut kepada penghuni kubur itu namanya fitnatul qabr fitnah kubur pertanyaan nih itu pertanyaan malaikat kepada mayat tersebut itu namanya fitnah kubur kalau dia selamat dari pertanyaan malaikat tersebut dia akan dapatkan ni'mat kubur tapi kalau dia gak selamat dari pertanyaan tersebut dia akan dapatkan apa azab al-qabr itu bedanya fitnah kubur ni'mat kubur dan azab kubur bisa ke orang yang meninggal bertemu dengan kerabat yang telah meninggal jika mendapatkan azab kubur jika orang tua yang telah meninggal tapi beda agama dengan anaknya bisa ke anak mendoakan memohon ampunan yang kedua dulu saya jawab kalau orang tua atau siapapun itu yang memang beda keyakinan beda agama ketika meninggal akan gak boleh kita mendoakan ampunan tidak boleh kita mendoakan apa ampunan kepada orang tua anak saudara siapapun itu yang ketika meninggal berbeda keyakinan berbeda agama berarti orang tersebut membawa dosa besar yang paling besar yang gak akan diampuni Allah subhanallah tidak boleh seseorang berdoa meminta ampunan kepada orang yang meninggal membawa dosa kesyirikan atau dosa kekafiran tersebut apakah kemudian bisa bertemu kalau memang orang tersebut orang-orang yang baik sebagian ulama ada yang mengatakan bisa saya bacakan fatwa syikh Abdul Aziz Al-Rajihi beliau mengatakan innal arwah kisman arwah itu ada dua arwahun mu'azabah warwahun muna'amah arwah yang mendapatkan roh yang mendapatkan ni'mat mendapatkan azab roh yang mendapatkan ni'mat wal mu'azabah fi syughlin bima hi' biya hiya fihi minal azabi anit tazawur wat talaqi wal arwah wat talaqi orang roh yang diazab di alam kuburnya maka dia tersibukan dengan azab yang ada dalam kubur gak mungkin bisa bertemu dengan yang lain ada pun arwah muna'amah mursalah ghairah mahbusa talaqi wat talaqi wat talaqi makana minah fi dunia ada pun arwah yang mendapatkan ni'mat kubur dan sebagainya maka ini insyaallah akan bisa bertemu di alam kubur di apa bertemu di alam kubur bisa berziarah dan lain sebagainya ini kata beliau beliau mengambil dalil di antaranya dalam surah al-nisa ayat ke-69 barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah itu para nabi para siddiqin para syuhada orang mati syahid orang yang salih dan mereka itulah teman yang sebaik baiknya teman yang sebaik baiknya kemudian disebutkan oleh para ulama ketika nabi salallahu alaihi salam meninggal beliau mengatakan Allahumma firrafiqil a'la betul ya Allahumma firrafiqil a'la sebagian ulama bahkan disini disebutkan mayoritas ulama disebutkan imam nawai dalam syarah sayi muslim mayoritas ulama menegaskan bahwa yang dimaksud dengan arrafiqil a'la adalah arwah para nabi dan rasul yang berada di tempat yang sangat tinggi arwah para nabi dan rasul yang berada di tempat yang sangat tinggi ini sebagian ulama menaksirkan seperti itu jadi sebagian ulama ada yang mengatakan ketika arwah tersebut memang mendapatkan sama-sama mendapatkan nikmat dan lain sebagainya maka dia bisa bertemu sebagaimana dia bertemu di dunia dengan beberapa dali disebutkan tidak menutup diri ketika kencing berarti tidak masuk ke kamar mandi mungkin di jalan dan lain sebagainya sehingga orang melihat itu tidak boleh kata para ulama yang kedua tidak membersihkan diri tidak membersihkan diri ketika dia setelah buang air kecil Allah maka jawabannya masuk ke kamar mandi dibersihin jawabannya gampang insyaallah makanya banyak orang-orang yang mendapatkan sisa kubur mungkin dari anggapan mereka itu sesuatu yang kecil tapi ternyata sesuatu yang besar kita mungkin bisa sampaikan subhanakallah bihamdika shiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati